Dan next ada berita yang datang dari Nirna Zubir. Sebagai istri dari Ernest, yaitu gitaris band Coklat, Nirna akan bercerita bagaimana ia membantu sang suami dalam membuat lagu. Tanyanya dari dia ya, tapi kalau dari Nirna sih mungkin kalau pas dia lagi ngisi-ngisi gitu, kalau lagi ngulik gitar di rumah, itu kadang-kadang dia juga suka nanya, yang ini gimana gitu, terus aku yang suka ngasih opini kalau perempuan tuh dengerinnya gimana, karena kadang-kadang kan balik lagi kalau dia kan idealis, oh kan laki-laki kan, gitu kan, sementara yang jangan terlalu itu dong, nanti kan kita juga dengarnya bising gitu, atau apa gitu, dimanisin dikit atau apa gitu, atau mungkin, bapak-bapak yang, hajar, kalau yang ini emang harus benar-benar yang keras nih, yang kayak gitu, so, iya sih kita diskusi untuk hal-hal, kayak misalnya dia lagi bikin musik, terus dia mainin di rumah, soalnya ngisinya di rumah kan, dia ngulik-nguliknya di rumah, jadi bisa berpartisipasi juga untuk ngasih opini gitu. Enggak sih, tapi lebih kepada, kadang-kadang ini, kadang-kadang tema, kadang-kadang lirik, kadang-kadang cara atau efeknya yang dia bilang, ini enggak, ini enggak, apa ini enggak, ini ganggu enggak, atau mungkin cara ngisi gitarnya gitu, ya kayak gitu sih, ngobrolin sih. Oh pernah, kita bikin, pernah, kita pernah bikin lagu anak bareng, lirik dari aku, musik dari dia, kita bikin dalam waktu, waktu itu berapa ya, 15 menit, enggak nyampe deh, 5-15 menit, itu kita benar-benar, dia mainin gitu kan, ih kok lucu yang, ini apaan, gitu bikin lagu yuk, gitu bikin lagu buat anak yuk, sudah aku bikin lirik, apa segala macam, udah akhirnya pas lagi ulang tahun anak kita yang pertama, kita kasihin, terus kita juga waktu itu berpikir untuk, bikin yuk gitu, lucu-lucuan sih, waktu itu bikin buat anak pertama, gitu. Nah, ini mungkin bisa dijadikan, apa, masukan juga untuk para laki-laki yang mau membuat lagu, musisi-musisi. Sebelum dirilis sebagai single atau es album, gitu ya, dengerin dulu orang terdekat, atau pasangan kamu. Saya juga mau minta pendapat kamu dong, saya bikin lagu. Iya, saya bikin lagu, sebelum saya rilis, saya mau minta pendapat kamu, bagaimana sih kalau di kuping cewek? Coba, 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 mana lagunya? Judulnya, Diem, lagunya. Wih, bagus banget ya. Kalau kamu nggak nyanyi itu emang bagus banget. Jadi mendingan Diem. Jadi nggak usah nyanyi. Iya, nggak rilis dong singlenya. Iya, tapi itu kan, Ernest sama Nirina. Jadi enak kan kalau misalnya diskusi, bisa tahu seperti apa, keinginan pasar ya kan, diwakili oleh Nirina, ini enak di kuping cewek atau enggak, ini udah sweet atau belum, ini udah cukup mantep atau belum. Nah, itu jadi, sekalian jadi istri, sekalian jadi partner.